Selamat siang Indonesia, saya ada di Lembang, di perusahaan La Fresa, itu strawberry, ini luar biasa, minuman kesehatan, minuman yang belum ada di dunia, baru beliau Pak Julianto, owner yang punya, ini sesuatu yang menarik. Ini lagi satu lagi, makanan planet nih, istilahnya ya, ini makanan para astronot, saya tidak punya kapasitas ya, saya hanya mau acara, coba Pak Julianto, owner yang akan ceritakan, ini prosesnya itu namanya vakum freeze dried, kalau vakum freeze dried itu, makanan sehat, jadi ini isinya itu sama persis, sama buah, Ini buah freeze, ini buah freeze, lainnya, airnya dihilangkan, kandungan airnya dihilangkan, jadi kalau satu kilo strawberry freeze, setelah proses ini, tinggal 100 gram, airnya 90% dihilangkan, Ini tadi isinya terakhir, dan juga setelah prosesnya, prosesnya itu masuk dentro dalam satu mesin, dari buah freeze, di minas 40 derajat, nah dari 40 derajat itu peneringan, tanpa melewati proses basah, namanya sublimasi, Jadi dari posisi buku langsung gas, tanpa cair, itu yang bikin produknya ini, mesinnya mahal Maksudnya mahal, ini ya, kita musuk ya, berkat ya, ini geramnya saya nggak tahu nih, nggak berasa tuh ya Nah jadi ini lah, jadi ini prosesnya sampai ke sana, itu 36 jam mbak, jadi proses slow, pelan-pelan, tanpa pemanasan Ini proses jadi sampai kering gini tanpa pemanasan, makanya sublimasi namanya, makanya vitamin sama mineralnya itu nggak hilang Dari ini, menjadi ini, prosesnya 11 jam, 36 jam, 36 jam, listrik 20 ribu volt, 20 ribu volt, 20 ribu volt 20 ribu volt, banyakan pangasnya, volt listriknya, mesinnya, mesin, mesin, mesin Makan lagi enak banget, beliau punya lah 11 hektare Ya, punya para wisata, agro wisata, agro wisata juga, punya makanan juga, nih kita coba ini, serius nih, serius nih Ya, ini ringan banget nih, tapi, ada asap-asapnya, tapi lalu ketagihan nih, kita ketagihan, ya, ketagihan, sehat banget nih Rosesnya 36 jam mbak, terus sangat higienis, saya udah lihat semua perkebunannya, ya Pak, kebunnya di sana, terus ininya, ketagihannya sangat higienis banget, luar biasa Iya, ini, apa Pak, bisa dijelaskan nih, tadi Ini juga sama ya, ini bukan, bukan apa istilahnya, bukan jus strawberry Bukan jus strawberry, bukan jus loh ya, bukan jus Jadi kalau pengen, ini kan kita pakai teknologinya namanya cold press Jadi kita press dalam posisi dingin, kalau blender itu kan ya tajam, merusak vitamin dan gizinya Oh, betul Jadi misro juicer, pelan-pelan Jadi mirip gitu loh, Pak, tebu Ya Mesin tebu, ampasnya keluar, airnya dikabal Ya, sama seperti misrobet Ini untuk menghasilkan 250 ml, 2 press, 500 gram, setengah kilo Setengah kilo Setengah kilo, hasilnya ini Tapi kan memang di Indonesia, baru satu-satunya Kalau di Indonesia, namanya jeruk murni, orang awam kapal Oh, jeruk murni sama es jeruk Tapi kalau kita lihat strawberry murni, bahkan lebih Hmm, benar Jadi, nggak hancur ya, Pak, buahnya Dalam posisi, apa ya, cold press, seperti ini Ini, kalau blender kan panas seputaranya, nggak usah Betul, kita ambil, nih Tentu, saya kan jadi sampling, sampling makanan Nah, ini ya, nggak cuai Ini aman banget, aman banget Nggak asam Tapi ada asam yang sedikit Tapi enak Saya, kalau kita Makan-makan asam, ya Buah, gue, kan masuk wajah kita langsung kecetak Ini nggak, ini nggak, ini nggak, ini Kita habisin satu, nih Ini, expire 11 Agustus 2020 Ini, dia, la fresa Oke, ya Tak minum lagi, tak habisin, nih Nih Saya dulu sering makan buah, disuruh dokter Ini masak, nih Ya Kamu pasti penasaran Ya Saya akan bikin, jangan menonton youtuber saya penasaran Ya, kalau penasaran, tanyain saya Iya, 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 iya Ha, oke Jangan lupa Saksikan Dan Ini, untuk yang akan datang Saya akan datang lagi Karena waktu Saya Belum banyak Tapi Percayalah Ini satu-satu di Indonesia yang sudah menciptakan minuman Eh, buah Kesehatan juga Khusus stroberi Khusus stroberi Nanti pasti Saya berdoa ini Mudah-mudahan meredar di pasaran di seluruh Indonesia Sudah 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 Menjadi Ya, oke ya Saya Binton N�ocque, youtuber, Binton Sukses menyampaikan ucapan terima kasih yang tak ter cushiona kepada Pak Kliatho sebagai pemilih perusahaan stroberi. ... Perkebunan ya, La Presa Ini perkebunannya Wow, ini ketinggian luar biasa Ini kalau biaya atas perungkan laut berapa sih Tp ini? 1.400 meter biaya atas perungkan laut Beliau masih muda, pendidiknya Luar biasa, saya bersyukur Bisa bertemu Dengan seluruh harapannya Menjadikan Masyarakat kota bisa kembali ke Kampung Alaman ya Pak Terus Apa yang sudah dikit boleh cerita Mengenai agro-wisata Atau ini Harapan Bapak apa ke depan Ya harapannya Mudah-mudahan Anak-anak muda lah di Indonesia Sedikit Biasanya bisa menginspirasi mereka sedikit Bahwa Pertanian itu asik Kita anak-anak muda Jadi kita harus menciptakan Lapan-lapan pekerjaan Dan membangun Indonesia itu dimulai dari Kampung Ya Bukan dari kota Karena kita bisa ya Kita bisa Kita bisa Kita bisa Jadi ini layak boleh disuk Mas ya Ini kalau kamu lihat kesana Tuh Ini di atas Berapa hektare Pak Kebetulan hujannya jadi suasananya enak banget Total 11 hektare Ini 11 nih semua Terpisah sih tempatnya Pak Oke Kalau yang disini area sini sekitar 5 Area sini 5 ya Area sekitar sini 5 hektare Tuh Lihat tuh Tuh luar biasa tuh indahnya tuh Sampai kesana ya Pak Betul Tuh Tuh ya Sangat luar biasa Lafresa Lies Oh iya Ini mungkin puncak ya Puncak ketinggian nih Kaki gunung tangguan trabu Oh kaki gunung tangguan trabu Ini karena sejajar dengan itu kan Boska Boska itu ya Oh itu boska Oh Teropong bintang itu ya Pak Itu teropong bintang itu Oh iya iya itu teropong bintang tuh Yang putih sana itu Iya tuh Pak Artinya sejajar kayaknya Jajarnya lebih tinggi nih Ya ini ya Pak Julianton ya Pemilik ya Dan Agrowisata juga Namanya Lafresa Lafresa Oh sama ya Lafresa juga Sama Agrowisata Lafresa Lafresa itu Apa artinya Pak Artinya itu Strawberry dalam bahasa Spanyol Strawberry dalam bahasa Spanyol Jadi orang Spanyol kalau ngomong strawberry itu bukan strawberry Lafresa Lafresa Kalau orang Perancis itu Lafres Oh Lafresa Kalau orang Jepang itu Ichigo Ichigo Kalau Belanda itu Alben Alben Oh sampai strawberry seperti itu Kalau orang Mandarin Somi 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 Iya Jadi saya Lafresa strawberry dalam bahasa Spanyol Ya Lafresa sama Spanyol Selain edukasi strawberry Kamu dapat edukasi bahasa juga Ya Luar biasa Aduh Sayang sekali waktunya nggak banyak ya Lain lagi Makasih 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 Pak Nanti Kak bagi kontennya ya Izin ya Kak Bikin Makasih Kemarin kita dari mana Mengelengah Kofi luak Kofi luak Kofi luak Kofi luak Bergiji Buah Buah Bergiji Buah Ya Kofi luak Kofi luas Kofi luas Kofi luas Kofi luas Kofi luas